Polusi udara hingga membuat jalan desa rusak membuat sejumlah emak-emak di desa Tanjung Rejo, Kabupaten Probolinggo, demo menghadang truk tambang pasir batu yang melintas di jalan desa. Sempat terjadi adu argumentasi antara polisi dan warga, bahkan sejumlah wartawan diancam akan dibacok jika mengambil gambar di area tambang. Dalam rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah emak-emak di desa Tanjung Rejo, Kabupaten Probolinggo, menghadang truk tambang yang melintas di depan kampungnya Senin pagi. Aksi penghadangan truk dengan menempatkan tempat tidur bambu di tengah jalan ini berlangsung hingga satu jam lebih. Aksi sempat diwarnai adu argumentasi antara warga dengan kepolisian yang datang ke tempat demo. Warga menyayangkan truk tambang yang setiap hari melintas hingga mengakibatkan polusi udara dan jalan rusak sepanjang 4 km. Selain itu diduga sudah lebih dari 4 bulan, warga tidak menerima pembayaran kompensasi dari pengusaha tambang kisaran Rp25.000 sampai Rp50.000 per bulan, dampak aktivitas tambang. Apa itu rencananya kan tiap bulan itu dapat Rp25.000 Pak ya, itu kan sudah 4 bulan tidak dapat. Ibu-ibu sini itu jalannya itu diperbaiki juga, tiap bulannya itu harus lancar gitu loh Pak. Tadi akhirnya demo itu ya? Ya itu tadi, ibu-ibu demo. Memang jalannya rusak atau gimana? Ya itu rusak, baru banyak debu juga Pak. Kalau kemarau-kemarau debunya Pak yang kemana-mana itu rencananya katanya dapat uang, anu kompensasi katanya. Sekarang sudah 4 bulan Pak tidak dikasih uang itu Pak. Kan kasihan Pak, itu kan raya kecil lagi Pak ya. Sayangnya saat wartawan hendak konfirmasi ke salah satu area tambang, anggota polsek termasuk kapolsek Tongas justru meninggalkan lokasi tambang. Tidak hanya itu, orang kepercayaan tambang mengancam akan membacok wartawan jika ngotot masuk ke area tambang. Farid Wahlevi, JTV